Hai semuanya, salam matematika Pada video sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk Dan pada video kali ini kita akan menjawab soal-soal di ulangan harian yang pertama ya Soalnya dalam bentuk pilihan ganda Oke pada teman-teman yang menyaksikan video ini Jangan lupa untuk subscribe-nya, komen, dan like-nya Terima kasih Kita langsung saja ke pembahasan soalnya Selamat menyaksikan Nah teman-teman bisa melihat sendiri Disini disediakan ada 10 soal dalam bentuk pilihan ganda Kita jawab satu persatu ya Kita mulai dari nomor 1 Hasil dari 3 per 7 ditambah 2 per 7 adalah Kita lihat disini penyebutnya Sudah sama yaitu angka 7 Maka tinggal kita tambahkan saja pembilangnya 3 tambah 2 yaitu 5 Penyebutnya 7 Maka jawabannya adalah yang A Kita beri tanda silang Nomor 2 Hasil dari 1 per 12 tambah 2 per 12 tambah 4 per 12 adalah Nah teman-teman juga bisa lihat Disini penyebutnya sudah sama Yaitu angka 12 Maka tinggal kita tambahkan saja pembilangnya Ada 1, 2, dan 4 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7 dengan penyebutnya 12 Jawabannya adalah yang B Nomor 3 5 per 7 ditambah 1, 1 per 5 sama dengan N Nilai N adalah Nah sebelum kita mengerjakan kita lihat dulu penyebutnya Disini penyebutnya 7 dan 5 Jelas berbeda Maka kita cari Kelipatan yang sama Antara 7 dan 5 Yaitu 35 7 menjadi 35 Itu dikalikan 5 Kalau yang bagian bawah dikali 5 Maka yang atas juga sama Kita kali 5 5 kali 5 Hasilnya 25 Disini ada angka 1 Kita terus kembali depannya 5 ke 35 Itu dikalikan 7 Maka yang pembilang juga sama Kali 7 1 kali 7 7 Sama dengan Angka 1 Disini tidak ada temannya Kita terus kembali 1 25 ditambah 7 Yaitu 32 Per 35 Jawabannya yang sama Adalah pilihan ganda yang D Kita lanjut di soal nomor 4 Hasil dari 1 per 2 Ditambah 3 per 4 Ditambah 3 1 per 5 Kita lihat ya teman-teman Disini penyebutnya Juga berbeda Ada 2, 4, dan 5 Maka kelipatan yang sama Kita ubah semuanya menjadi 20 2 ke 20 Dikalikan 10 Maka yang pembilang juga sama Kali 10 1 kali 10 Sama dengan 10 Kemudian 4 ke 20 Dikalikan 5 Atas juga sama Kali 5 3 kali 5 15 Ada angka 3 Kita tulis kembali Yang besar 5 ke 20 Dikalikan 4 Maka yang atas juga sama Kali 4 1 kali 4 Yaitu 4 Nah disini penyebutnya sudah sama Tinggal kita jumlahkan saja Yang pembilangnya Angka 3 yang depan sini Tidak ada temannya Kita terus kembali 3 10 tambah 15 25 25 Ditambah 4 29 Per 20 Karena pembilangnya Lebih besar dibandingkan yang Bawah penyebut 20 Maka kita Ubah dulu Pembilangnya Sehingga lebih kecil Daripada penyebutnya 3 Kita tulis 29 Per 20 Itu pecahan campurannya Menjadi 1 9 Per 20 Dimana 20 Dikalikan 1 Itu 20 29 Dikurangkan 20 Yaitu 9 Jadi nantinya seperti ini Kalau sudah kita Tinggal kita tambahkan saja Nah seperti ini ya teman-teman 3 tambah 1 Yaitu 4 9 Per 20 Oke disini kita Peroleh hasilnya adalah 4 9 Per 20 Pilihan ganda yang sama Yaitu yang C Kita lanjut ke Soal nomor 5 2 1 Per 5 Ditambah 2 1 Per 10 Sama dengan M Nilai M adalah Nah disini kita Kita bisa tambahkan Dulu ya 2 tambah 2 Yaitu 4 Kita beri tanda Tambah Kemudian Kita anda kurung Untuk memisahkan Ini pecahan biasanya Ada 1 Per 5 Ditambah 1 Per 10 4 Ditambah Disini 5 dan 10 KPK nya yang sama Kelipatan yang sama Adalah 10 5 ke 10 Itu dikalikan 2 Maka yang atas Juga kali 2 1 kali 2 Hasilnya 2 Kemudian 10 ke 10 Itu kalikan 1 Atas juga sama Kali 1 1 kali 1 Hasilnya 1 Setelah itu 4 kita tulis Karena penyebutnya Sudah sama Maka pembilangnya Kita tambahkan 2 tambah 1 Yaitu 3 Per 10 Tinggal kita gabungkan Saja 4 3 Per 10 Hasilnya yang sama Adalah yang C Nah sampai sini Dari soal 1 Sampai 5 Bisa teman-teman Pahami ya Semoga Teman-teman Yang menyaksikan Video ini Lebih Paham Dan Cepat untuk Mengerjakan Atau menjawab Soal-soal yang Dalam bentuk Pecahan Seperti ini Oke teman-teman Kita lanjut Ke Soal berikutnya Nomor 6 Hasil dari 1 1 per 5 Ditambah 3 1 per 15 Ditambah 2 3 per 10 Adalah Nah disini Angka yang depan 1, 3 dan 2 Kita tambahkan Terlebih dahulu saja 1 tambah 3 Tambah 2 Yaitu 6 Kita tambahkan Beri tanda kurung Kita bisa ini Pecahan biasanya 1 per 5 Ditambah 1 per 15 Ditambah 3 per 10 Penyebutnya 5 15 dan 10 KBK yang sama Kita ubah Ke 30 6 Yang kita tulis 5 ke 30 Itu dikalikan 6 Maka atas juga Sama kita kali 6 1 kali 6 Adalah 6 15 ke 30 Kali 2 Atas juga Sama kali 2 1 kali 2 Yaitu 2 10 ke 30 Kalikan 3 Atas juga Sama kali 3 3 kali 3 Yaitu 9 Karena penyebutnya Sudah sama Yaitu 30 Tinggal kita Kita tambahkan saja 6 Ditambah 6 tambah 2 tambah 9 Yaitu 17 Per 30 6 ditambah 17 per 30 Yaitu 6 17 Per 30 Jawabannya Yang C kembali Nah kita lanjut Ke soal nomor 7 Disini bentuknya Persen Jadi sangat Gampang ya Hasil dari 3 Persen Tambah 17 Persen Tambah 35 Persen Bentuknya sudah Sama-sama Tinggal kita Tambahkan angkanya 3 Tambah 17 20 Tambah 35 55 Persen Hasilnya yang sama Adalah yang B Untuk nomor 8 4 Ditambah 0,01 4 tambah 0 Yaitu 4,01 Yang sama Adalah yang C Kembali Nomor 9 Hasil dari 0,05 Ditambah 1,2 Ditambah 1 1 per 2 Adalah Nah disini Ketentuannya Pilihan gandanya Diubah ke Pecahan Desimal Maka yang Belum menjadi Pecahan desimal Adalah 1 1 per 2 Kita ubah Maka 0,05 Ditambah 1,2 Ditambah 1 1 per 2 Yaitu 1,5 Nah baru kita Tambahkan disini Jika teman-teman Kesulitan Dibuat aja Bersusun ke bawah Ya 0,05 Tanda koma Harus lurus 1 depan 2 di belakang Tambahkan terlebih dahulu 5 Tidak ada yang temannya Turun 5 0 tambah 2 2 Komanya lurus 0 tambah 1 1 Kemudian kita Tambahkan 1,5 Taruh koma dulu Lurus Depannya 1 Belakangnya 5 Kita tambahkan 5 Turun 2 tambah 5 7 Komanya lurus Turun 1 tambah 1 2 Hasilnya 2,75 Yang sama Itu yang D Nah teman-teman Kita sudah sampai Ke soal terakhir Nomor 10 Oke kita jawab Hasil dari 3 per 12 Ditambah 3 per 15 Tambah 1,5 Adalah Disini pilihan gandanya Dalam bentuk pecahan Campuran Maka Yang bentuknya Desimal Kita ubah Ke pecahan Biasa ya Teman-teman Atau pecahan Campuran Kita tulis Kembali 3 per 12 Ditambah 3 per 15 Ditambah 1,5 Itu ini ya Teman-teman 1,1 per 2 Pecahan campurannya Nah kita Proles seperti ini Angka 1 Yang depan ini Kita tulis kembali 1 Ditambah Kanda kurung Pecahan biasa Kita satukan 3 per 12 Ditambah 3 per 15 Ditambah 1 per 2 1 Kita tulis 12,15 Dan 2 Itu KPK yang sama Kita ubah Ke 60 Ditambah Ini jadi 60 12 ke 60 Itu kalikan 5 Maka atas juga sama Kali 5 3 kali 5 Yaitu 15 15 ke 60 Itu kalikan 4 Maka yang atas Juga sama Kali 4 3 kali 4 12 2 ke 60 Kalikan 30 Maka atas juga sama Kali 30 1 kali 30 30 Karena penyebutnya sudah sama Maka tinggal kita tambahkan 1 Kita tulis kembali 15 Tambah 12 27 Tambah 30 57 Per 60 Kita tambahkan Menjadi 1 57 Per 60 Nah teman-teman Dilihat sendiri ya Disini Tidak Sama Maka 5 Per 7 5 7 Per 60 Ini kita Sederhanakan Disini Bisa kita bagi Dengan angka 3 1 Kita tulis lagi 5 7 Bagi 3 Yaitu 19 Per 60 Bagi 3 Itu 20 Ini sederhananya 1 19 Per 20 Yang sama Yaitu Pilihan ganda Yang A Nah itu ya Teman-teman Pembahasan singkat Untuk ulangan Harian 1 Materi pembelajaran Penjumlahan Pecahan Dalam bentuk Pilihan ganda Dari nomor 1 Sampai Nomor 10 Nah teman-teman Bagaimana Mudah bukan Untuk menjawab Soal-soal Penjumlahan Pecahan Pada video kali ini Nah teman-teman Yang Menyaksikan video ini Dari awal Hingga akhir Jangan lupa Untuk Subscribe Like dan Commentnya Sehingga Channel Dasar 19 Semakin Berkembang Nah itu saja Teman-teman Untuk pembahasan Video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Matematika Sampai jumpa Sampai jumpa